Aduh interiornya semua karbon Ini karbon Ini karbon Karbon Ini belum Belum Belakang juga karbon guys Dan Karbon semua Oke Tongtol Belum karbon Bro Bro Matt Tolonglah Halo Earth Selamat datang kembali And this one of our Civic Turbo Hatchback Project And we are the Earth Oke guys Jadi hari ini Gue kedatangan tamu Dan yang akhirnya sampai Apa nih Tadinya itu kita cuman Cicet Dimintai tolong Untuk memasakkan beberapa part Kecil Alias part variasi Yang sampai akhirnya Ini mobil kita project juga The Earth ya Jadi Gue hari ini pengen nge-review dulu Sebelum ngasih tau Projectannya Apa yang kita tanamkan Di mobil Bro Matt Satu ini Matt tuh bukan MAD Alias Mara Tapi Matthew Oke Bro Matthew thank you banget Udah Selalu setia juga Menjadi customer Earth Auto Concept Sini mudah-mudahan Sini mudah-mudahan kali ini Garapannya gak tanggung-tanggung Dan Sangat-sangat memuaskan Bro Matthew Nanti ya Oke Dan berhubung Bro Matthew ini orangnya asik banget Dan Ya bisa dibilang Berkontribusi Gue sedikitnya Ollo Alias gue Rayu Untuk Diberikan kesempatan Dalam Mereview Mobil kesayangannya Daily Driven Car nya Jadi ini Ah gue gak bisa komen banyak Pokoknya ini mobil bakal keren banget Stay tune nih Gue akan jelasin Dari eksterior Interior Engine Kayak kaki guys Pokoknya ini Hampir Full Spek Let's go guys Yang pertama Dari segi eksterior Kalian bisa langsung liat Ini bahwa Mobil ini Tetep menggunakan Body kit standar Tapi yang gak standar Itu guys Banyak Yang pertama Cup mesin Kalian bisa liat langsung Ini Cup mesinnya udah digantikan Dengan Carbon Kevlar Yang pastinya menunjang Dalam Stylis Dan function guys Itu yang pertama Keliatan banget Dan yang kedua Kalian bisa diliat nih Di wilayah perbemperan guys Ini ada cover Apa nih Cover fog lamp ya Yang udah carbon juga guys Dan tentunya Custom splitter depan Lips Carbon juga Ini yang membuat gue tuh Jadi liat nih mobil Wah gila sih Colorwaynya keren banget Monochromatik banget Ini menurut gue It's the real One of Good Civic turbo hatchback Di Indonesia Setuju atau enggak Menurut kalian Menurut gue Ini keren banget Simple But Amazing guys Ini keren banget Ditambah lagi Kalau kalian mau liat disini Ini adalah Custom headlamp Yang ibaratkan Aftermarket juga Mungkin Bromade ada Cari persamaan Bukan persamaan Jadi ada jual Variasiannya Terhadap Headlamp satu ini Kalau kalian liat nih Bentuknya Ini udah Dilengkapi Dengan Built in projector Dan yang gue suka Dari mobil Bromade nih Lampunya tuh kayak bisa Bergoyang-goyang guys Dia keren banget Nanti mungkin simulasinya Akan Ditunjukin secara Footagenya Detilnya seperti apa Dan gue liat ini sangar banget Gue ibaratkan tuh apa ya Sedikitnya Rada anti Dengan mobil Atau motor Yang menggunakan Custom headlamp Tapi kalau disini Gue bisa pastikan Gue liat ini Daymaker-nya sih Amazing banget Keren banget Focknya Wah gue gak bisa Komen speedless Ini Slebeu Kalau kata gue Slebeu guys Gila ini keren banget Dan tentunya Gak lupa juga Focklampnya diganti Dengan model Projector juga Dengan ukuran 2,5 inch guys Jadi Ngimbangin dengan Headlamp atas ya Focklamp senada Keren banget Ditambah lagi Ini retrofit Yang menurut gue Keren juga guys Ini gue ngomong keren terus Karena emang ini mobil Keren banget Menurut gue Tuh guys Apakah kalian kepikiran Untuk mencoak sedikit Wilayah grill Bawaan dari Civic nih Ditambahkan dengan Double Pro G Mini Wow Ini Amazing banget sih Ini out of the box Menurut gue Mungkin Kalau orang-orang di luar sana Udah ada yang melakukan Hal seperti ini Tapi Kalau gue sendiri liat Ide-ide seperti ini Yang bisa Wah Menginspirasi gue juga nih Jadi Wah pokoknya Bromad lu keren banget Gue demen banget Rakitan lu Ini rapih banget mobil Lanjut lagi guys Kalau di wilayah eksterior nih Masih eksterior guys Kalian bisa langsung liat juga Ini lampunya Dibungkuskan Seperti tidak dibungkus guys Tapi ini diganti Ini diganti juga Jadi Kayaknya gue curiga Ini perlampuan Akan diganti semua Sampai dengan Side Sane Marker Ini diganti Nanti mungkin tampilan detilnya Seperti apa Kita satu-satu rekam Gue gak bisa tunjukin Sembari present Gak mungkin guys Lanjut Cover spion Guys Ini karbon Dan sudah ada bentuk Kayak seperti diffusernya Jadi ini keren banget sih Menurut gue Dan Tentunya kalau bicara soal Aeroflow Ini kalau gue liat Desain seperti ini Ini ajib banget Ini pasti berfungsi Dan berkarakter Secara fashion Ini keren banget Ditambah lagi guys Ini side splitternya juga Custom Carbon juga Wah Pokoknya gokil banget Ini sampai ke wilayah belakang Yang gue liat juga Dilengkapin semua Dengan ornamen Ornamen Carbon guys Ini Cover Bumper belakang Splitter Bumper belakang Diffuser ya Ini karbon semua guys Gokil banget Nih Lampunya juga Udah diganti Dengan model yang Wah nanti Kalian liat deh Pokoknya gue gak bisa Ini terlalu keren Buat gue sih guys Sorry ya Kalau gue agak lebay Tapi ini keren banget Dan tentunya Banyak pada umumnya Civic turbo hatchback itu Selalu menggunakan Wing type R Yang ibarat kan Agak gede Mungkin kalian mau liat Civic type R Dengan model hatchback Juga ada di vlog sebelumnya Punya Aioris Itu model yang racingnya Tapi Gue kalau ngeliat Gaya-gaya gini Gue bisa bicara Bahwa ini Mitty fitmentnya Lebih ke arah-arah Thailand guys Jadi ini Kalau gue liat Mobil tuh Tidak yang terlalu Mencolok Dengan part-part Buas Alias Wing tinggi Big wing No No big wing But A bit short GT wing Kita bisa ngomong Ini short GT wing ya Karena modelnya juga Ada kayak kakinya guys Tapi Aksennya Ini keren banget Dan mengikuti Lebar dari Bodi mobil ini sendiri Keren banget Pokoknya ini Amazing Dan Ini Yang gue pengen Present Yang kalian Harus liat Daleman mesin Bromade Seperti apa Sebelum ke arah Interior Kita check it out guys Wow Ini keren banget Bener-bener Simple Tapi Nendang Guys Kalau kalian Mau liat Sebelumnya Gue kasih tau Gue introduce News bahwa Bromade ini Pertama kali dateng Dia tuh cuman Minta tolong Kayak Kok bisa gak Pasangin cover engine Spele Buat gue Oke Gue pasangin Kok bisa gak Pasangin ducktail Buat gue Merem selebeulah Bisa Happening Udah kita pasangin Sampai akhir ya Kita bakal review dulu Kita liat disini Kalau permesinan Gue yakin Ini udah Ada ecu tambahan Guys Ini udah menggunakan Ecu yang tadi Merknya tuh ada di dalam Gue lupa nih Gue cek dulu nih K-tuner guys Gue ingetnya K-series ya Karena gue Kalau Honda itu Udah selalu Termindset dengan K-series K-tuner guys K-tuner punya Monitor display Dan tentunya Ecunya juga Sudah ditambahkan Jadi untuk masalah power Pastinya bisa Di adjust Stand alone Dan tentunya Untuk menambah Performance nya juga Dengan menggunakan Pergantian Di wilayah hardware nya Seperti ini guys Ini yang pertama Bromade ganti Itu adalah Yang gue liat Ini keliatan banget sih Ini Ada Intake Menggunakan Stainless Jadi tentunya Kalau kalian perhatiin juga Kalau bawaan Pabrikan turbo Zaman sekarang Pipa-pipa itu Biasanya Menggunakan Plastik dan Karet Hosing nya Itu Kalau menurut Teori guys Kalau menurut Gue juga Gak tau Mohon Dibenarkan Kalau saya Agak sedikit Salah Ketika ada Angin dengan Hisapan yang cukup Kuat dari mesin Selang Kalau tidak Menggunakan Bahan seperti ini Alias yang Keras Tapi ringan Kuat tentunya Dan Tahan karat Itu akan Mengempis Kempot-kempoten Kayak hidung Jadi si airflow itu Tidak akan Tertangkap Dengan sangat Maksimal guys Sampai akhirnya Mesin itu Tidak menghirup udara Banyak dan Stabil Tapi dengan Pipa yang seperti ini Tentunya Ini sudah All function Banget Jadi Tagline kita Berguna banget nih Dan Seperti Orang Membikin Produk satu ini Ini gue sebut aja Merknya dari BRD guys Kalau BRD ini Gue inget banget Dulu gue pernah Membantu Merestorasi Dan mengecatkan Salah satu Brio monster Menurut gue Disini guys Itu ada Brio nya Koko Johnny Itu sudah Menggunakan Mesin berbasic L15 Turbo Daily Driven 300 Horsepower Yang intake nya Sudah diganti BRD Thailand Sampai akhirnya Gue melihat lagi Merk disini BRD again Jadi So it's a Thailand product Dan Finishing nya Menurut gue Oke banget Gak ada Sambungan Penelasan nya Lihat tuh Cuman satu titik Doang tuh Jadi Gak keliatan welding nya Guys Alias polos Tapi bukan seperti Indomie Yang tanpa bumbu Polos Oke Jadi Ini sudah Diganti juga Dan Down pipe nya Pun juga Sudah diganti Semua guys Ini keren banget Dan gak Ketinggalan Mungkin Dengan adanya Isepan angin Yang sudah membesar Pengapian pun Sudah dibesarkan Gak lupa lagi Bromet Dengan menggantikan Pluk Masalah Cooling system Disini kalian bisa Lihat intercooler HKS guys Hasil Karya Sendiri Gak bercanda guys It's a Japan Product Alias Jepang guys Ini JDM Jadi Gue bisa pastikan Bahwa Ini mobil sudah Tertuning dengan Bagus banget Kalau dari secara Permesinan guys Sehingga Dapat melaju Lebih kencang Daripada Civic Turbo Hatchback Standarnya Dan tentunya Setelah kita Mengupgrade Soal kencang Masalah Safety pun Handling pun Juga sudah Dipikirkan Contoh Satu part Yang menurut gue Ini akan Sangat membantu Dalam Mengstabilkan Mobil kalian Alias handling Struthbar Dari Blitz guys Ini keren banget Menurut gue Japan product Again Dan tentunya Kalau kita bicara Soal wilayah kaki Ini guys Ini kayaknya bisa Gue bilang Vlog yang paling Gue tuh Kayak Semangat gitu Bener gak sih Gue kayak Ngoceh-ngocengnya Kayaknya banyak banget Karena kenapa Mobilnya tuh Emang udah Full spec Head on Terus Kayaknya gak Abdol aja Kalau gue Nge-review Sebaik mungkin Selengkap mungkin Jadi mohon Tolong Kalau yang kalian Suka dengan Mobil Bromade Boleh Kalian kasih Ke Civic-Civic Turbo User lainnya Dan tentunya Jangan lupa Subscribe guys Karena subscribe itu Gratis Lanjut Kalau wilayah perkakian Kita bisa lihat disini Bromade Menggunakan velg Ukuran 18 Menggunakan NKRPF1 Dan Ini One of the Lightest wheels On earth Alias Ini udah track function Banget Udah yang Ya ini semua mobil balap Kayaknya banyak banget Yang menggunakan NKRPF1 Dengan modelnya Yang Kalau Bromade punya Ini agak sedikit Flat dan Concave guys Kalau kalian bisa Perhatikan Depan belakang Ini rata Menggunakan Lebar Sekitar Kalau ini nih Kalau gak salah 9 Ini lebar 9 Di balut Dengan ban Michelin Ukurannya 235 40 Ring 18 Jadi Ban Michelin Pilot nih Ini menurut gue Ban yang bisa Menyesuaikan Di 2 iklim guys Alias Hujan Dan Kering Jadi kalau hujan itu Dia gak Apa sih Gue sendiri juga pake Ban ini di Kenjo Dan gue ngerasain Bahwa Michelin Ini bukan sponsor Bukan di endorse nih guys Ya mengurangi Dengan sangat Masalah kita Water planning Guys Jadi ini Keren banget Dan Fit menannya guys Kalau kalian liat Ini meaty nya tuh Bener-bener rata Dar Keren banget Keren banget guys Pol Jadi Tadi yang gue udah sebutin Ini menggunakan Ring 18 NK-RVF1 Ban Michelin Pilot Sport Ditambah dengan Coil over Tane Why Tane? Because Tane tuh Bisa dipake secara Daily Maupun circuit Karena Mungkin gak tau Kalau gue salah Tolong koreksin lagi guys Tane itu Bisa dibilang Salah satu Brand merek Coil over Yang rasanya Empuk Alias Gak nyiksa Bokong Bujur Gak apa-apa Bujur aman Kalau pake Tane Gue sendiri juga pake Di Evo 8 gue Disini gitu guys Jadi Gue bisa pastiin Bahwa Bromet Gue percaya Bahwa mobil lu tuh Nyaman juga Selain nyaman Kenceng Keren Wah amazing lah Selebau lah Bawangnya lah Lanjut guys Jadi Mungkin juga Kalau dari semua Sektor eksterior Permesinan Dan body part Body part Carbon Udah gue present Mungkin Kita langsung check it out Di wilayah Dalem Let's go guys Oke guys Kita sudah Balik ke Wilayah Interior Guys Tentunya Yang Paling mencolok Menurut gue Nih Display ini Ini bukan Garmin ya Ini bukan Garmin Ini K-Tuner Alias monitoring Buat Wilayah Permesinan Kalian Karena ini Mobil Bisa gue Pastikan Bahwa ini Sudah Standalone Jadi Perdataan Dari Echu Yang sudah Di tuning Alias Remap Itu kebaca Semua Lewat sini Guys Ditambah lagi Nih Bracket ini Wah ini Bukan Bercandaan Ini Devi Boost Meter Yang kalian Bisa Mengetahui Masalah Boost Pressure Mesin Kalian Jadi ini Dua item Yang menurut Gue Gokil Dan mencolok Mata Gue Gitu Salah Oke Yang kedua Gue bakal Melihat dari Suasana Setir Setirnya Ini Udah D-wrap Guys Nih Keren Banget Ini Menggunakan Carbon Again Ini Carbon Pedal Shifter Sudah Diganti Agak Sedikit Apa Nih Gede Nih Pedal Shifter Nya Juga Carbon Guys Ornamen Waduh Interior Nya Semua Carbon Nih Carbon Ini Carbon Carbon Ini Belum 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 Juga Carbon Carbon Dan Carbon Semua Oke Tong Tol Belum Carbon Bro Bro Matt Tolonglah C'mon Gue tau Lo udah abis Banyak Di mobil Ini Kenapa Nggak sekalian Lo Carbon Kalau Emang Lo Demen Carbon Iya Kan Nih Kuncian Setir Lo Carbon Lagi Sekalian Dan Gue baru Lihat lagi Ini Joknya Carbon Joknya Kembang Carbon Carbon Aduh Carbon Semua Gila sih Gue tetep Wah Speechless Banget Dan ini Satu item Terakhir Mungkin Dari sini Boleh lihat Kalian Lihat Tire Pressure Gauge Alias Pentil Dari Mobil Ini Terdisplay Tekanan Angin Ban Kalian Di angka Berapa Jadi Kalian Tahu Ini Ban Ada yang Kempes Atau Nggak Stabil Atau Nggak Standarnya Harus Berapa Ini Termonitor Semua Secara Detil Di Mobil Bro Matt Civic Turbo Hatchback Ini Keren Banget Si Guys Gue Masih Gak Bisa Komen Ini Keren Simple But Amazing Good Job Oke Berhubung Ini Udah Gue Present Soal Interior Yang Carbon Semua Jadi Gue Langsung Lanjut Project Kita Soal Masalah Valve Tronic Guys Jadi Valve Tronic Adalah Kenal Port Yang Bisa Dibilang Kalian Bisa Kenceng Pelan Bisa On Bisa Off Bisa Dinyal Ini Banyak Banget Ya Remote Oh Ini Yang Udah Dibuka Oke Jadi Valve Tronic Adalah Apa Salah Satu Fungsi Yang Sangat Ampuh Untuk Kalian Tidak Kena Marah Oleh Orang Tua Kalian Mertua Kalian Mau Selingkuh Gak Ketauan Juga Bisa Dimatiin Mungkin Kenal Port Jadi Ini Solusi Yang Tepat Buat Kalian Senang Suara Kenceng Namun Bisa Dipakai Harian Jadi Bisa Dimatiin Bisa Jadi Pelan So Langsung Aja Kita Tes Suaranya Ini Suaranya Off Ini Off Gua Gas Ini On Ini Off Ini Off Guys Oke Jadi Suaranya Seperti Itu Dan Tentunya Kalau Dari Segi Bentuk Sendiri Juga Kalian Bisa Lihat This Is Earth Twin Muffler Yang Kita Kawinkan Dengan Customize Full System Untuk Mobil Bromade Satu Ini Dan Tentunya Guys Tunggu Gue Takut Ketinggalan Kunci Guys Gue Lupa Gue Lupa Gue Ngantong Ini Lihat Jadi Sekalian Kasih Tahu Kalian Ini Adalah Remote Untuk Buka Tutup Valvetronic On Dan Off Dan Tentunya Valvetronic Yang gue Pake Adalah Valvetronic Yang Berbasic Vacuum Guys Jadi Kalau Vacuum Itu Menggunakan Katupnya Bergerak Selain dengan Motor Dia 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 Ada Presure Ke Wilayah Oksigen Sensor Wilayah Depan Mesin Jadi Ada Sambungannya Lagi Sehingga Lebih Kuat Menahan Dan Nggak Nggak Cepet Error Dan Terbakar Seperti Valtronic Yang Menggunakan Dinamo Seperti Itu Guys Jadi Kita Udah Pertimbangan Semua Sampai Akhirnya Sudah Terpasang Dan Jadi Seperti Ini Oke Jadi Guys Gue Ingetin Ke Kalian Berhubung Ini Adalah Semua Spek Yang Sudah Gue Review Untuk Civic Turbo Hatchback Bromade Satu Ini Dan Tentunya Yang Menemani Gue Setia Selalu Gue Menggunakan Kaos From At Earth Dot Industry Yang Membuat Tampilan Kalian Itu Kece Mau Kapanpun Juga Dan Dimanapun Juga Jadi Untuk Banyak Model Yang Kalian Bisa Cek Langsung Di All Digital Market Kita Shopee Bukalapak Tokopedia Itu Kalian Bisa Mendapatkan Cicilan 0% Juga Jadi Langsung Cek Dan Check Out Guys Oke Instagram Kita Pun Kalian Boleh Cek Selain Kita Jualan Merch Disini Instagram Kita Yang Tadinya 7 Telah Menari 8 Karena Ada The Earth Space Yaitu Tempat Tongkrongan Buat Kalian Yang Demen Otomotif Menikmati Senja Menikmati Keindahan Malam Mau Makan Ya Apapun lah Itulah Gue capek Sekarang Oke Intinya Kita ada Instagram Langsung Cek Menu-menu Terbaik Kita disini Yang tentunya Bisa Membuat Kalian Ketagihan Tanpa Dompet Kalian Kempes Masuk Masuk Oke Lanjut Jadi Hari ini Gue ucapin Banyak Terima kasih Untuk Project Earth Valtronic Civic Turbo Carbonized Punya Bromet Satu ini Segini dulu Thank you For watching And be the best On out guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax